Eh, Arab Yaman, mau kemana lo? Ada apa ini? Eh, gue mau lo angkat kaki dari negeri ini! Wah, bahaya nih Arab Yaman merusak dan mengadu domba NKRI! Gue sebagai orang nasionalis, gue harus mengusir orang-orang Arab Yaman dari daerah ini! Ayo ikut gue! Mana? Nah, kita usir yang namanya Ustadz Kiki si keturunan Arab Yaman itu! Eh, lu sekai, lu jaga saya, jangan sebarang kalau ngomong! Eh, dia itu udah merusak NKRI! Eh, ayo enggak deh, gue gak ikutin deh! Kalau lu gak ikut, berarti lu gak cinta sama negeri ini! Yaudah, yaudah, gue ikut lah, gue ikut! Nah, ini dia orangnya! Eh, Arab Yaman! Mau kemana lo? Ada apa ini? Eh, gue mau lo angkat kaki dari negeri ini! Maksudnya? Lu tahu enggak, orang-orang kayak lu ini ngerusak NKRI dan mengadu domba! Oke, saya akan pergi dari negeri ini, asalkan kalian bisa menjawab empat pertanyaan besar! Ayo, boleh, silahkan! Pertanyaan pertama, kalian ini beragama apa? Islam! Siapa yang membawa Islam? Nabi Muhammad! Orang mana beliau? Ya, Arab! Lalu pertanyaan kedua, Siapa yang membawa Islam masuk ke Indonesia? Ya, orang Arab yang datang ke Indonesia! Berarti tanpa adanya Nabi Muhammad yang orang Arab, dan tanpa adanya orang-orang Arab yang datang ke Indonesia untuk mengajarkan Islam, Kalian ini masih menyembah roh, atau mungkin batu, atau mungkin pohon, animisme, dinamisme! Bentar kan? Lalu pertanyaan ketiga, Kalian dukung Palestina atau Israel? Palestina! Negara mana yang menjadi gerada terdepan pembelaan terhadap Palestina? Ya, man! Lalu kemana orang-orang Indonesia seperti kalian hanya power-power membela Palestina tapi tidak beraksi apa-apa? Pertanyaan terakhir, khusus untuk Anda, Anda menggunakan gamis seperti ini, ngiruin orang mana? Ya, Arab! Tidak ada kan orang Indonesia yang berpakaian adat seperti ini? Kalau kalian tidak suka dengan orang Arab, orang Yaman, kenapa kalian masih menirukan cara berpakaian mereka? Terutama untuk beribadah. Kalian tidak suka dengan orang Arab, tidak suka dengan orang Yaman, tidak ada masalah bagi saya. Karena itu bukan urusan saya. Tapi dari situ sudah membuktikan, bahwa kalian adalah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan itu menjadi urusan kalian dengan Allah secara langsung. Karena secara tidak langsung kalian seolah-olim kepada turun kalian sendiri. Karena orang Arab yang mengajarkan Islam. Sehingga kalian tidak menjadi kafir. Karena Islam adalah agama yang diloyokkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!